Iya, oke teman-teman, balik lagi sama Bang Wizi Dan yap, kali ini Bang Wizi akan memberikan suatu hal yang cukup menarik nih Oke, disini Honkai Star Rail atau Mihoyo sudah mengumumkan mengenai beberapa pengenalan tentang Ion, teman-teman Ditambah Ion sini juga memiliki pet-pet yang berbeda, teman-teman So, seperti apa? Yuk, kita akan lihat sama-sama Disini sudah ada dub japan dan subtitle Indonesianya Nah, ini dia, guys, ya Oh! Suara siapa ini? Onesan? Oh, gila, keren, keren, keren Wow Oke Oh, ini siapa ini? Oh Oh, Nano Nano! Ini Nano nih, guys Cap Destruction nih, si Nano nih Yang suka menghancurkan nih, Ion yang suka menghancurkan segalanya nih Nano ini, guys Yang kita temui di awal-awal ya, pas MC di luar kendali Oh, ini apa ya? Bang Uzi lupa, sumpah ini Bang Uzi lupa Ini juga Ion sini, guys Yang apa namanya, setengah kuda Oh, ini society jenius nih, jenius society Oh, iya 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 Ini jenius society ya Kayak si Hertha itu loh, teman-teman Oh, ini Oh, iya 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 si Yao Xi kalau gak salah, guys Iya, ini Yao Xi nih kalau masalah nih Yang tangannya banyak nih Oh, jadi ini nanti akan dibagi berchapter-chapter, teman-teman Oh Oh, itu Black Hole, guys Black Hole Nah, ini klipet nih Preservation Klipet, Ion klipet Yang suka bangun dingding Oh, ini siapa lagi nih Oh, wajahnya ada tiga, oh my god Dan tubuhnya kayak puzzle Oh, dia yang naratornya, guys Oh, gila musiknya Mantap banget, cuy Anjir, gue berinding, gue berinding, sumpah Nah, ini kayaknya Akivili deh Ya, Akivili ya Yang membuat Astral Express Ions Eh, iya bener, Akivili aja Ah, ini siapa ini? Apa dia yang naratornya, ya? Cewek ini Oh, kayaknya ini yang naratornya, guys Itu Kiana, anjir Kayak Kiana desainnya, guys What the hell, cuy Siapa itu, guys? Oh my god Nah, yang pertama ini adalah Ion Destruction Atau kita bisa sebut Nano Ya, yang pertama kali kita temuin Saat MC itu hilang kendali Nah, ini Ion Destruction Ya, seperti Destruction Dia itu suka banget menghansurkan segala sesuatu, teman-teman Lanjut, yang kuda ini ternyata adalah Tipe Han, ya Pet Han Yaitu Ion Lan Nah, yang gambar-gambar Genius of Society ini Ternyata mereka adalah Penganut Pet Erudusian, teman-teman Erudusian itu Ion-nya Bernama Nose, teman-teman Bentuknya juga nggak terlalu jelas, ya Dan ini aneh banget, teman-teman Tapi jujur, gue merinding sih Ngeliat bentuknya Nah, kalau yang karakter bertangan banyak ini Namanya Yawsi Dia itu Pet Ebudens Ya Ion Yawsi, Pet Ebudens Nah, untuk Black Hole ini Itu Ions, teman-teman Ternyata Gila, gitu Nah, nama Ion-nya itu adalah Nine Dia merupakan Ion Path of Nihility Nah, kalau yang ini udah pasti kalian tau lah, ya Ini merupakan Klippot Ion Klippot Path Perservation, teman-teman Dia lebih identik dengan defensive Karena suka membangun tembok Ini si Ion Klippot ini Nah, kalau yang ini Yang mukanya ada tiga, ya Dan tubuhnya kayak puzzle Ternyata itu bernama Ion Sight Dia merupakan Ion Path of Harmony Hmm, gila ya Keren sih Tipe Ion seperti ini Nah, kalau yang topeng ini Kalau nggak salah Itu ada di Simulat Universe Bernama AH, teman-teman Dia merupakan Ion Path Elysian Ya, kalau nggak salah Elysian ya, teman-teman Nah, di sini Bang Uzi nggak tau Untuk gambar yang terakhir ini Apakah dia Ion Akifili Atau mungkin Ion yang lain Nah, tapi orang-orang bilang Dia adalah Vuli Path of Remembrance Kalau kita lihat-lihat sih Ya, kayak bentuk kristal dan es ya Jadi cocok aja sih Kalau misalkan disebut Path of Remembrance Karena untuk Path of Remembrance ini Idetik dengan Ya, Frozen sih Kalau kita lihat dari Simulat Universe ya Nah, yang terakhir Cewek ini Gue nggak tau Tapi kalau kita lihat dari Wajah Terus rambut Ini udah kayak Kiana banget teman-teman ya Tapi entahlah ini Gue nggak tau siapa Mungkin teman-teman ada yang tau ya Dia itu siapa Yang naratornya Dan ini juga Sangat cakep banget cuy Desainnya cuy Waduh, ini pasti bakalan Menguncang dunia HSR guys ya Dan membuat player-player hype Mengenai karakter ini Jujur, Bang Mizi merinding Mengenai pengenalan Ions-Ions ini teman-teman Karena untuk Ions sendiri tuh Ada banyak Nggak cuma ada 7 ataupun 10 guys Tapi banyak Dan buat teman-teman juga Yang mau nambahin Mengenai tentang Ions ini Silahkan aja Nanti komen juga ya Di bawah ya Oke, itu aja teman-teman Untuk reaksi ku kali ini Jujur ini Gila, bener-bener keren banget Ya, walaupun Memang gamenya turn-based Kayaknya gue bakalan betah Karena lore-nya yang sangat menarik Yaudah, itu aja Buat kalian Selamat beraktifitas Dan jangan lupa Subscribe hari ini Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax